Padang savana yang terhampar luas, tentunya khas dengan sumba yang eksotis. Dipadukan dengan warna langit yang cepat, menambah landscape indah dari perjalanan ini. Tanah umba, begitu banyak orang menyebutnya. Panorama alam dan keelohan tiap jengkal keindahannya selalu membuat jatuh cinta lagi dan lagi. Kejalanan yang panjang untuk suatu yang diiktenkan. Naik turun Bukit Savana, terik dan panas matahari yang dilewati, membuat gue semakin semangat untuk sampai pada tujuan, yaitu mata air biru yang tersimpan di Sumba. Akan sebanding dengan inspirasi yang didapat di alam. Hutan pun kembali gue temui di perjalanan kami. Ada ular, ada ular. Jangan bikin gerakan yang gak perlu ya. Ini kayaknya ular tanah. Warna hitam. Ini lumayan sih sebenarnya dia agak berbisa tapi gak terlalu. Apa yang gue temukan ini sepertinya ular tanah. Tidak terlalu panjang ukurannya. Ular tanah ini langsung pergi. Begitu dia tahu ada manusia di sekitarnya. Hati-hati kakinya ya. Hilang. Jalaknya cepat banget ya. Perlu agak berhati-hati sih kalau jalan. Kadang-kadang kita gak pernah nyangka mungkin di tempat kita berdiri. Bisa aja ada ular. Bisa watch your step. Yuk kita lanjutin pencari ya. Saatnya gue kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari mata air biru yang ada di Sumba. Mata air biru selanjutnya yang gue tuju bernama Hambike Toba. Mata air biru yang akan gue tuju selanjutnya. Sangat jauh dari jangkauan. Sepertinya di hutan ini. Bukan hanya gue sendiri. Ada bapak tua yang sedang memikul suatu beban di karun. Bapak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak. Kalau mau cari mata air paling dekat sini, di mana? Oh masih jauh adik. Itu masih berapa bukit lagi jauh ke sana. Masih jauh. Jauh sekali. Berarti masih jauh bapak ya? Saya masih jalan sekitar berapa kilo. Wah masih jauh sekali. Pokoknya masih jauh. Oh iya. Ini. Ini kelapa untuk bekal di jalan. Saya bayar saja. Tidak usah. Tidak apa. Sudah bantu tadi. Ambil. Untuk bekal. Terima kasih banyak. Baik, sedang. Baik, jalan. Luar biasa. Niat yang baik kita memang penting. Dan penting lagi sih sebenarnya. Perbuatannya. Semesta menjawab. Melangkah masuk ke alam, artinya siap dengan pelajaran dan ilmu baru yang akan diberikan. Dari alam, gue belajar untuk berlaku baik. Dan semestinya agar perjalanan panjang ini membuahkan hasilnya setimpang. Lokasinya mungkin ekstrem ini perjalanan. Akhirnya gue sampai di air terjun Hambi Ketoba yang terletak di antara lemba-lemba ini. Memiliki ketinggian sekitar 15 meter dengan debit air yang cukup deras. Untuk sampai ke air terjun di bagian bawahnya, harus sedikit trekking lagi ke bawah. Akhirnya gue menemukan satu lagi kolam. Lengkap dengan air terjunnya. Namanya kolam Hambi Ketoba. Yang artinya Hambi Ketoba adalah pohon dan ketoba adalah gila. So, pohon gila. Mthema Survival, my treatment. Sekarang gue harus melewati tebing tinggi ini. Cara cepat ala gue untuk sampai ke bawah. Akhirnya, satu lagi pencarian mata air biru di Sumba telah ditemukan. Stay tuned on Mthema Survival. My Trip, My Adventure.